Jika hatimu hanya terbuat dari kertas dan plastik, lembek dan cetek, sudahlah jangan pernah bermimpi menjadi pemimpin. Ini disuarakan Bung Karno puluhan tahun yang lalu. Dan ini kok rasanya cocok dengan tipikal AHY sekarang. Karena Nasdem merasa paling besar, dia mungkin merasa ingin mendikte juga. Dia ingin mencalonkan dari luar tiga partai ini. Tapi ternyata sebelum ini menjadi kenyataan sudah ditentang oleh partai BKS. Mengapa kita cari orang luar? Kader kita sendiri banyak kok yang potensial. Lalu BKS mencalonkan Ahmad Yeryawan, mantan Gubernur Jawa Barat atau Kang Aher. Nah ini pun sudah menjadi soal. Antara Nasdem dengan BKS jadi soal. Apalagi dengan Demokrat. Ini menjadi masalah yang sangat serius. Rebutan cawapres ini akan menjadi kunci yang memungkinkan koalisi mereka ambiar layu sebelum berkembang. Halo sahabat Indonesia kita bertemu kembali dalam opini Rudy. Kali ini seperti yang pernah saya sampaikan terdahulu, masalah paling krusial dalam koalisi yang dibangun untuk memunculkan calon presiden. Dan ini adalah Anies Baswedan. Masalah yang paling krusial adalah siapa calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Itu masalah krusial kedua yang pertama itu pasti terkait dengan yang kedua. Yang pertama adalah kalau masalah cawapres ini tidak ada titik temu, sudah pasti koalisi ini akan layu sebelum berkembang. Nah, Partai Demokrat dengan calon wakil presidennya adalah Mayor Infantri mengundurkan diri Agus Harimurti Yudhoyono, AHI. Ini kan dielulukan oleh basar-basarnya Demokrat, AHI itu pantas layak menjadi cawapres. Padahal dia tidak pernah mempunyai rekam jejak sebagai pemimpin yang handal, yang atas usahanya dia sendiri. Nah, terkait dengan cawapres AHI ini, saya ingin mempersembahkan sebuah puisi. Ini pokok pikiran dari Bung Karno yang ditulis dalam bentuk puisi tentang pemimpin lahir dari penderitaan dan perjuangan. Ini saya bacakan sepenggal saja. Tidak ada seorang pemimpin besar yang lahir dari kasur yang empuk, kamar yang indah, tempat yang nyaman. Pemimpin besar lahir dari penderitaan. Penderitaan lahir batin, pemimpin besar lahir dari perjuangan. Pernah susah dan sengsara, pernah diterpah gelisah dan dahaga, perang batin tiada akhir. Pemimpin besar lahir karena keyakinan dan idealisme. Harus punya semangat kerja, harus teguh dan kukuh, harus kuat dan tak terkalahkan. Jika hatimu hanya terbuat dari kertas dan plastik, lembek dan cetek, Sudahlah, jangan pernah bermimpi menjadi pemimpin. Ini disuarakan Bung Karno puluhan tahun yang lalu. Dan ini kok rasanya cocok, plek dengan tipikal AHI sekarang. AHI ini sosok yang tidak pernah lahir dari kesengsaraan. Dia lahir, bapaknya sudah berpangkat, eyangnya juga seorang tokoh besar. Jadi lahir dari kebahagiaan dan keindahan ideal seorang anak-anak. Dia tidak pernah lahir dari kesengsaraan, penderitaan. Tidak pernah. Artinya memang kalau dikatakan oleh Bung Karno ini, Pemimpin besar lahir karena keyakinan dan idealisme. Harus punya semangat baca. Jika hatimu hanya terbuat dari kertas dan plastik, Lembek dan cetek, Sudahlah, jangan bermimpi jadi pemimpin. Ini kayaknya perlu dibaca dengan serius oleh AHI dan kelompok-kelompoknya ini. Nah, ini pesan Bung Karno lah, bukan pesan dari Rudy Eskamri. Sahabat Indonesia ternyata udrek tentang cawapres ini menjadi masalah yang sangat-sangat serius di koalisi antara Nasdem, PKS, dan Demokrat. Jadi saya tidak terlalu perlu menanggapi dengan serius pencalonan Anies oleh Nasdem, karena Nasdem sendiri tidak bisa apa-apa tanpa koalisi. Nasdem itu kan partai menengah. Dia hanya 7-8 persen, jadi tidak mungkin lah. Artinya dia masih membutuhkan dukungan dari dua partai yang lain. Nah, yang digandeng Nasdem, PKS, Demokrat. Ini partai menengah di bawahnya Nasdem. Karena Nasdem merasa paling besar, dia mungkin merasa ingin mendikti juga. Dia ingin mencalonkan dari luar tiga partai ini. Tapi ternyata sebelum ini menjadi kenyataan, sudah ditentang oleh partai PKS. Mengapa kita cari orang luar? Kader kita sendiri banyak kok yang potensial. Lalu PKS mencalonkan Ahmad Deryawan, mantan Gubernur Jawa Barat atau Kang Ahir. Nah, ini pun sudah menjadi soal. Antara Nasdem dengan PKS, jadi soal. Apalagi dengan Demokrat. Ini menjadi masalah yang sangat serius, rebutan cawapres. Ini akan menjadi kunci yang memungkinkan koalisi mereka ambiar, layu, sebelum berkembang. Jadi memang, yang saya katakan, pertaruan Nasdem untuk membangun koalisi dengan Demokrat dan PKS ini memang benar prediksi saya. Terlalu prematur, karena masalah-masalah mendasar itu diabeikan, dan kemudian karena Nasdem merasa kepedian paling besar diantara mereka bertiga, lalu langsung mencapreskan Anies. Ini yang dikatakan oleh Presiden Gerusa-Grusu dan Sempruno. Meskipun itu ditolak oleh Surya Polo, saya tidak Gerusa-Grusu. Kenyataannya jelas kok. Kenyataannya apa? Oh, masalah cawapres saja itu menjadi poin yang akan membuat mereka rusak ambiar sebelum berkoalisi kok. Kalau katakanlah salah satu partai, entah PKS atau Demokrat, mengundurkan diri dari koalisi, mereka apa? Hanya bisa gigit jari. Karena dua partai saja diantara mereka tidak akan mampu mengusung calon Presiden dan cawapres. Ini aturan dalam undang-undang yang ada. Pernah saya katakan terdahulu bahwa ini kawin paksa. Kawin paksa ini kemungkinan besar bukan hanya cerai, tapi belum kawin beneran itu sudah bisa cerai, ambian, pisah. Sudah terbukti kan? Masalah cawapres saja udrekan, tidak karu-karuan. Mas Demerasa pengen cari dari luar, PKS pengen tak mengakhir maju, Demokrat sudah pasti, ketua umumnya, cawapresnya ahi disodorkan menjadi cawapresnya Anis. Ini penuh dengan dinamika yang mungkin ini punya potensi kuat untuk ambian. kalau kita bandingkan memang secara objektif antara akhir dengan ahi. Secara objektif harus saya katakan ada keunggulan dari Kang akhir. Pertama, beliau ini adalah orang partai PKS yang memang dari awal bergerak untuk PKS punya rekam jejak selama dua periode menjadi gubernur Jawa Barat adalah pengalamannya. Adalah. Apalagi saya tahu istrinya pun jauh, pintar. Bandingkan dengan ahi, anak bawang, anak yang lahir dari kebahagiaan dan kemewahan yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Jadi, memang berbeda sih. Kelasnya berbeda. Jauh. Kalau kita bicara skor satu sampai sepuluh, Kang akhir tujuh, ayy dua setengah lah. Ini pun saya kasih bonus setengah sebetulnya. Ini yang terjadi. Jadi, memang koalisi ini sangat rentan, rapuh, yang berpotensi ambiar karena itulah benar apa yang dikatakan Pak Cokri. Gerusah-gerusuh karena tidak membicarakan masalah krusial di awal. dan masalah krusial itu muncul setelah mereka secara informal seolah-olah sedang membangun koalisi. Jadi, kita lihat saja ujungnya seperti apa. Ini tarik ulur di antara mereka. Apakah ada kesepatatan, kesepahaman? Kalau tidak ada, ya wassalam. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Baik, kesepahaman Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini Rudy. Kita bertemu kembali dalam opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudy Eskal. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.